Guru Besar Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai, ada upaya Ferdi Sambo untuk meloloskan diri dari jerat pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syahyosua Huta Barat atau Brigadir J.J. Kadugaan perencanaan pembunuhan itu tak terbukti, Sambo DKK mungkin hanya di jerat pasal pembunuhan biasa. Dengan begitu, hukuman para terdakwa jauh lebih ringan ketimbang perkara pembunuhan berencana. Kita melihat, Sambo mencoba untuk menghindar adanya suatu perencanaan, kata Hipnu kepada Kompas.com, Kamis 29 Desember 2022. Upaya Sambo meloloskan diri dari jerat pasal pembunuhan berencana tampak dari kegigihan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif. Propampolri itu yang menyatakan dirinya tidak memerintahkan Richard Eliezer menembak Yosua, melainkan hanya menghajar. Dengan narasi tersebut, kata Hipnu, Sambo seolah ingin memberi kesan bahwa penembakan terhadap Yosua merupakan spontanitas dari Richard yang salah menafsirkan perintahnya untuk menghajar. Namun demikian, Hipnu sanksi perbuatan Sambo DKK ini bukan pembunuhan berencana. Jikapun benar Sambo memerintahkan Richard hanya menghajar Yosua, menurut Hipnu, diksi, hajar, tak bisa dilihat secara teks saja, tetapi harus dikaitkan dengan konteks dan situasi. Saat itu, sebelum Yosua dieksekusi di rumah dinas kompleks Polri Duren III, Sambo sudah lebih dulu memerintahkan Richard untuk menembak Yosua. Perintah tersebut disampaikan Sambo di rumah pribadinya di Jalan Saguling sebagai anak buah Sambo yang pangkatnya jauh di bawah, lanjut Hipnu, Richard tak kuasa menolak perintah atasannya. Apalagi memang berbasis pada relasi kuasa, kan nggak bisa menolak, ujarnya. Memang, kata Hipnu, ada sejumlah hal yang masih jadi pertanyaan terkait perkara ini. Selain barang bukti yang minim, ditemukan perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lain. Terima kasih telah menonton!